Saya kadang-kadang, saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya Ormas yang sering membuat keributan. Presiden Jokowi Dodo menyinggung tentang kewibawaan Polri saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung Bali pada Jumat 3 Desember 2021. Ia meminta agar ketegasan dan kewibawaan Polri tidak hilang dan terus dijaga. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri, kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang, saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya Ormas yang sering membuat keributan. Jokowi juga menyinggung terkait peristiwa penghapusan sejumlah mural yang berisi beragam kritikan untuk dirinya maupun pemerintah. Hal ini menanggapi hasil survei indeks kebebasan berpendapat yang mengalami penurunan. Menurutnya, penurunan tersebut terjadi karena masyarakat memiliki persepsi sesuai apa yang mereka lihat sehari-hari. Oleh karena itu, Jokowi meminta pendekatan aparat kepada masyarakat harus persuasif serta mengendepankan dialog. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Pasal Presiden nyuruh kan, urusan mural. Urusan mural aja ngapain sih? Oh saya dihina, saya di maki-maki, di fitnah, udah biasa. Ada mural aja, takut ngapain. Baca ini, hati-hati ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural. Dan saya kira hasilnya positif. Jokowi meminta agar kepolisian tak asal memanggil warga yang menyampaikan kritik. Hal ini bertujuan untuk menghormati kebebasan berpendapat warga. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya, silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Terima kasih telah menonton!